Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara banyaknya jalan berlubang di beberapa ruas jalan lintas barat Sumatera di Kabupaten Kaur kian mengkhawatirkan untuk pengendara. Untuk menghindari kecelakaan saat lantas menghimbau warga untuk terus berhati-hati. Pada awal tahun 2023 sepanjang jalan lintas barat Sumatera di Kabupaten Kaur masih banyak ditemukan jalan berlubang. Dengan kedalaman diperkirakan 15 cm. Jalan berlubang ini mayoritas ditemukan di Desa Air Dingin, Desa Sukabandung, Desa Selasi, dan Desa Gedung Sako Kecamatan Kaur Selatan. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, KBO saat lantas Polres Kaur menghimbau warga agar berhati-hati jika berkendara melalui jalan tersebut. Mengingat jalan berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara yang melintas. KBO lantas juga berharap kepada pemerintah daerah segera melakukan perbaikan jalan. Demi memberikan kenyamanan bagi pengendara. Mengingat Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten yang dilintasi jalan nasional antar provinsi. Saya himmau kepada khususnya pengguna jalan roda 2 dan roda 4 agar berhati-hati karena cuaca sekarang ini mesin hujan. Di samping itu juga dalam kotak bintuan banyak jalan berlubang, Pak. Jadi sangat fatal untuk mengakibatkan melangkalan nas. Diharapkan dari kami untuk pihak tendang agar segera memperbaiki jalan tersebut. Diinformasikan jalan berlubang yang ada di Kabupaten Kaur banyak juga terdapat di Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal. Mayoritas jalan berlubang diakibatkan tingginya curah hujan yang terjadi di Kabupaten Kaur. Tim Liputan TVRI Bengklu meloporkan.